Intro Oke, selamat datang kembali di channel pembelajaran fisika Dengan saya Pak Sye Hari ini kita akan membahas materi tentang rangkaian listrik Karena ada salah satu dari sekolah teman kalian Membahas materi ini Jadi inti poin dari materi ini adalah Kita akan menyelidiki karakteristik besaran rangkaian hambatan Yang dipasang secara seri dan paralel Nah, tapi disini gambarnya Bapak kasih lampu Karena memang nanti ada pertanyaannya tentang lampu pada rangkaian listrik Dan rangkaian paralel Nah, oke kita ketahui karakteristiknya dulu Ini yang gambarnya ini gambaran rangkaian paralel ya Buktinya kan ada cabang Nah, ini kan cabang Cabang, ya kan Berarti dia rangkaian paralel Nah, untuk rangkaian serinya Gambarnya seperti ini Nah, kalau pertama Karakteristik hambatan atau resistor Pada rangkaian seri dan rangkaian paralel Itu sebenarnya sudah Bapak bahas di video sebelumnya Yaitu tentang rangkaian atau resistor Tapi kita ulang Kalau kita bicara karakteristiknya Yang pertama rangkaian paralel dulu Gambarnya ini ya Nah, kan kalau kita mencari resistor total Pada rangkaian paralel Itu 1 per R1 1 per R2 Ditambah 1 per R3 Kenapa ini Bapak tulis R Atau resistor Pada gambarnya adalah lampu Gini ya Pada gambar ini Resistornya itu terdapat pada lampu Jadi nanti yang mempengaruhi Terang tidaknya lampu Di antaranya Yaitu resistor pada lampu Atau hambatan pada lampu Nah, jadi lampu ini Kita misalkan merupakan Resistor Atau hambatan Nah Jadi ketikanya dia paralel Maka digamb... Apa namanya Resistor totalnya Atau resistor akipalennya Yang digabung secara paralel Caranya menggunakan 1 per Nah Akhirnya Ketika 3 buah resistor Kita gabung secara paralel Resistor gabungannya akan mengecil Nah Sekarang Bapak beri poinnya Jadi Resistor gabungan Ini kan paralel ya Nah Lupa tuliskan Paralel Jadi Ketika resistor gabungan itu digabung secara paralel Maka resistor gabungannya Akan mengecil Akan mengecil Nah itulah karakteristik Resistor atau hambatan Susunan paralel Contoh gini ya Misal nilai resistornya Identik semuanya Misal nilainya adalah 6 ohm Jadi kalau kita tuliskan 1 per Rp 1 per 6 Tambah 1 per 6 Tambah 1 per 6 Ini Bapak misalkan ya Resistor pada lampu 1, 2, 3 itu sama Yaitu 6 ohm Nah kalau kita teruskan Kan jadi begini 3 per 6 Nah kalau kita mencari Rp nya balik Berarti 6 per 3 Maka hasilnya adalah 2 ohm Artinya apa Resistor masing-masing lampu Adalah 6 ohm Tapi ketika 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 3 buah resistor ini Kita gabung Ya kan Tapi menggabungnya Secara paralel Maka Resistor gabungannya Akan mengecil Menjadi 2 ohm Nah itulah Karakteristik Resistor atau Hembatan pada Rangkaian paralel Nanti nya akan Mengecil ketika Digabung Nah pengaplikasikan nya Ini Biasanya Di antaranya ya Selain pada Rangkaian Pada rumah Maksudnya Rangkaian lampu Selain pada Rangkaian lampu Di rumah tangga Atau mungkin Rangkaian lampu Pada Gedung-gedung Semuanya Rangkaian lampu Pasti paralel Dan di antaranya juga Pengaplikasian Pengaplikasian Rangkaian paralel Ini Pada Alat ukur Nah biasanya Pada alat ukur Alat ukurnya Yaitu Ampermeter Ampermeter Oke Nanti Bapak jelaskan Kenapa Pengaplikasian nya Di ampermeter Oke Paham ya Sekarang Sekarang Ke karakteristik Rangkaian Seri Nah Sekarang ini adalah Rangkaian seri Ya kan Anggaplah Di setiap lampu Memiliki Resistor R Nah Kalau kita mencari Resistor H Tepat Resistor total Resistor Ekepalen Atau resistor Keseluruhan Gabungan dari Rangkaian seri Maka Cara mencarinya Seperti ini R total Sama dengan R1 Ditambah R2 Ditambah R3 Nah Inilah Resistor Totalnya Cara mencari Resistor Totalnya Nah Poinnya apa Jadi Pada rangkaian Seri Karakteristik Resistor Atau hambatan Setelah Digabung Resistor Gabungan Resistor Gabungan Oke Nah Resistor Gabungannya Akan Membesar Nah Kebalikan Dari rangkaian Paralel Kalau rangkaian Paralel Kan Ketika digabung Resistornya Maka Gabungannya Mengecil Kalau pada Rangkaian seri Ketika Digabung Resistornya Resistor Gabungannya Malah Membesar Contoh Misalnya Sama Kayak Tadi Misalnya Setiap Hampu Memiliki Hambatan Atau Resistor Sebesar 6 Ohm Nah Berarti kan 6 Ditambah 6 Ditambah 6 Berarti 18 Ohm Nah Ini kan Resistor Gabungannya Membesar Nah Jadi Sesuai Keperluan Dari Apa Namanya Keperluan Dari Si Praktikum Tadi Atau Rangkaian Nah Memang Rangkaian Seri Ini Tidak Dipakai Pada Penyusunan Lampu Di rumah Tangga Ataupun Pada Rangkaian Di gedung Gedung Ya Memang Kalau kita Merangkai Lampu Tidak Ada Merangkainya Secara Seri Pasti Secara Paralel Ya kan Nah So Buat Apa Rangkaian Seri Nah Diantaranya Diantara Keperluan Rangkaian Seri Yaitu Pada Alat Ukur Juga Pada Alat Ukur Nah Alat Ukurnya Adalah Volt Meter Nah Jadi Kalau Rangkaian Paralel Pada Alat Ukur Yaitu Amper Meter Kalau Rangkaian Seri Ini Pada Alat Ukur Namanya Volt Meter Nanti Bapak Jelaskan Kok Volt Meter Dan Amper Meter Memerlukan Rangkaian Seri Dan Paralel Untuk Resistor Nanti Kita Jelaskan Oke Sekarang Kita Ke Pertanyaan Ini Kan Masih Tentang Rangkaian Seri Dan Rangkaian Paralel Nah Pertanyaannya Seperti Ini Bagaimana Hubungan Antara Tegangan Total Dengan Tegangan Tiap Lampu Oke Kita Mulai Dari Langkaian Seri Adulia Bapak Tuliskan Aja Pertanyaannya Pertanyaannya Ada Dua Nah Oke Bagaimana Bagaimana Hubungan Antara Tegangan Total Dengan Tegangan Tiap Tiap Lampu Itu Yang Pertama Nah Ada Dua Pertanyaannya Jadi Yang Pertama Ini Yang Kedua Bagaimana Hubungan Oke Hubungan Antara Arus Total Dengan Arus Pada Tiap Tiap Lampu Oke Nah Ini Pertanyaan Kedua Tapi Dua Pertanyaan Ini Untuk Kedua Rangkaiannya Oke Bapak Ganti Warna Merah Hitam Nah Oke Nah Ini Pertanyaannya Ini Adalah Sebenarnya Tugas Dari Salah Satu Teman Kalian Nah Bapak 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 Pertanyaannya Adalah Bagaimana Hubungan Antara Tegangan Total Dengan Tegangan Tiap Tiap Lampu Pada Rangkaian Seri Dan Rangkaian Paralel Begitu Juga Hubungan Arus Total Dengan Arus Pada Tiap Tiap Lampu Nah Bapak 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 Jelaskan Peraturan Seri Dan Paralel Yang Pertama Peraturan Seri Duro Oke Langsung Aja Bapak Jawab Dalam Rangkaian Seri Oke Dalam Rangkaian Seri Kita Akan Menjawab Pertanyaan Pertama Hubungan Tegangan Total Dengan Tegangan Tiap Lampu Tegangan Total Itu Apa Tegangan Total Itu ialah sumber tegangan kalau pada rangkaian biasanya dituliskan satu panjang, satu pendek nah ini sumber tegangan disimbolkan dengan E nah ini adalah sumber tegangan DC, contohnya kan ini ACCU, ada positif ada negatif, berarti dia DC, ingat ya, kemarin sudah baru jelaskan, sumber tegangan DC, ciri-cirinya memiliki kutub positif dan kutub negatif, nah kalau di rangkaian digambarkan satu panjang, satu pendek panjang itu positif pendek itu negatif nah sumber tegangan DC atau daya recurrent itu mengeluarkan arus searah nah sehingga arusnya keluar dari positif, oke keluar dari positif ya, nah dia akan berputar pada rangkaian tertutup tersebut menuju menuju kembali ke sumber tegangan menuju ke negatif nah, ini arus jadi pada rangkaian seri arusnya itu bukan pada rangkaian seri pada sumber tegangan DC atau daya recurrent mengeluarkan arus searah keluar dari sumber tegangan positif masuk ke sumber tegangan negatif setelah dia berkeliling pada rangkaian tertutup ini nah untuk tegangan total atau E jadi E ini tegangan total ya nah Bapak beri keterangan kalian boleh sebut ini tegangan total tapi boleh juga kalian sebut dengan sumber tegangan jadi E itu boleh tegangan total boleh sumber tegangan tapi kalau pertanyaannya adalah tegangan pada lampu 1 tegangan pada lampu 2 tegangan pada lampu 3 maka namanya adalah V V1 V2 dan V3 itu kalaunya tegangan pada masing-masing komponen pengertiannya sama pemakaiannya yang berbeda kalau kalian pada sumber tegangan namanya E boleh disebut tegangan total tapi kalau tegangan pada masing-masing komponen atau mungkin tegangan jepit atau mungkin beda potensial antar 2 titik misalnya titik A, titik B nah itu namanya adalah V tegangan jepit atau beda potensial antar 2 titik paham ya nah sekarang bagaimana hubungan sumber tegangan dengan tegangan masing-masing pada lampu karena ini rangkaian seri maka energi bukan E itu E yang disini bukan energi ya E disini adalah sumber tegangan nah maka sumber tegangan atau tegangan total sama dengan tegangan pada lampu 1 ditambah tegangan pada lampu 2 ditambah tegangan pada lampu 3 nah ini jawabannya jadi hubungan sumber tegangan atau tegangan total pada rangkaian seri yaitu seperti ini nah coba kalau kita lihat gambar lagi sumber tegangan ini atau tegangan tonal ini pada rangkaian seri dia akan membagi bagikan tegangannya ke masing-masing komponen jadi misalnya ada 20 volt nah 20 volt itu dibagikan untuk lampu 1 lampu 2 dan lampu 3 cuma ingat tidak mesti pembagiannya merata tergantung pada karakteristik masing-masing lampu kalau lampu itu identik ada kemungkinan pembagian voltnya merata ada ya tapi tidak mesti karena memang pada rangkaian seri tidak ada peraturan yang menyatakan pembagian tegangan pasti sama tidak tapi yang jelas tegangan sumber akan dibaginya ke lampu 1 ke lampu 2 dan untuk lampu 3 nah tapi yang jelas tegangan lampu 1 kalau kita jumlahkan dengan lampu 2 dan lampu 3 akan sama dengan tegangan sumber paham ya nah itulah karakteristik tegangan pada rangkaian seri nah sekarang bagaimana dengan arus total oke yang kedua hubungan arus total dengan arus masing-masing lampu khusus rangkaian seri maka seperti ini nah 1 i 2 dan i 3 perhitungan yang ini sudah bapak jelaskan pada video sebelumnya yaitu video tentang rangkaian atau resistor bukan resistor atau hambatan nah cari jadi nanti video tentang resistor atau hambatan contoh soalnya sudah bapak jelaskan menggunakan peraturan seri dan peraturan paralel nah disini hanya akan bapak jelaskan arus total dan arus yang mengalir pada masing-masing lampu oke arus total itu keluar dari sumber tegangan oke jadi arus total keluar dari sumber tegangan nah bapak beri keterangan kembali nah ini kan arus total keluar dari sumber tegangan i total masuk ke lampu 1 dinamakan i1 bapak ulang arus total keluar dari sumber tegangan masuk ke lampu 1 dinamakan i1 atau arus 1 setelah itu masuk lagi ke lampu 2 dinamakan i2 masuk lagi ke lampu 3 dinamakan i3 nah itu sebenarnya arusnya orangnya ya ini juga arus total juga orangnya cuman ketika masuk ke lampu 1 dinamakan i1 masuk ke lampu 2 dinamakan i2 padahal orangnya itu juga yaitu arus total sehingga dalam peraturan seri karakteristiknya arus total sama dengan arus yang mengalir di i1 sama dengan arus yang mengalir di i2 sama dengan arus yang mengalir di i3 terserah mau lampunya identik atau tidak jadi terserahnya jadi berlaku ya baik baik identik si lampu tadi atau tidak nah lampu atau resistor terserah karena memang kadang-kadang dituliskan dalam bentuk resistor kadang-kadang dituliskan dalam bentuk lampu ya intinya karakteristik lampu dan resistor kurang lebih nah jadi ini ya poinnya untuk pertanyaan 1 dan 2 paham ya sekarang kita kembali ke rangkaian paralel oke pertanyaannya ini juga nah pertanyaannya ini juga tapi pada rangkaian paralel oke nah ini rangkaian paralel oke berkecil dulu ya oke pertanyaannya sama karakteristik atau hubungan antara tegangan total dengan tegangan tiap-tiap lampu dan hubungan antara arus total dengan arus pada tiap-tiap lampu yang pertama dulu tegangan nah oke tegangan total atau E ya kan dengan tegangan pada tiap-tiap lampu atau V1 ya kan V1 V2 dan V3 V1 pada lampu 1 V2 pada lampu 2 V3 pada lampu 3 nah hubungannya seperti ini karena dia rangkaian paralel dalam peraturan rangkaian paralel tegangan pada lampu 1 sama dengan tegangan pada lampu 2 sama dengan tegangan pada lampu 3 sama dengan tegangan sumber atau tegangan total nah ini adalah peraturan pada rangkaian paralel sehingga tegangan masing-masing lampu itu sama sama dengan tegangan total misal gini misal tegangan total nilainya adalah 20 volt misalnya 20 volt nah maka tegangan di lampu 1 juga 20 volt tegangan di lampu 2 juga 20 volt di lampu 3 pun juga 20 volt nah gitu karena mereka dirangkai secara paralel itu alasannya terserah lampunya mau identik mau tidak identik misalnya ini yang pertama 100 watt lampu kedua 50 watt lampu ketiga 70 watt tetap tegangan masing-masing mereka sama sama dengan tegangan sumber atau tegangan total nah itu karastristik rangkaian paralel untuk tegangannya paham ya nah sekarang bagaimana arusnya arus nah tadi kan ini rangkaian paralel sumber tegangnya adalah DC dari kuren keluar dari positif ya kan keluar dari sumber positif arus total tadi masuk ke sumber negatif atau ke kutuk negatif nah karena dia satu arah nah arus itu ketika mengenai cabang dia akan terbagi bapak ulang arus ketika mengenai percabangan dia akan terbagi nah arus total masuk ke percabangan dia akan terbagi ya kan tapi pembagiannya tidak mesti sama bapak ulang pembagian arus pada percabangan tidak mesti sama kapan pembagian arusnya sama ketika resistor di masing masing cabangan itu nilainya sama atau identik jadi misalnya resistor 1 resistor 2 resistor 3 nilainya sama maka pembagian arusnya pun akan sama misalnya arus yang masuk cabang ini 9 ampere maka disini 3 ampere disini 3 ampere disini 3 ampere ketika resistor 123 ini sama tapi ketika resistor 123 ini berbeda misalnya ini 6 ohm ya kan ini misalnya 2 ohm ya ini misalnya 4 ohm maka arus juga akan berbeda ke masing-masing resistor mana arus yang terbesar kita cari orang yang memiliki nilai resistor terkecil akan mendapatkan arus terbesar bapak ulang orang yang memiliki resistor terkecil akan mendapatkan nilai arus terbesar kenapa karena arus berbanding terbalik dengan resistor ketika resistornya kecil arusnya besar ketika resistornya besar arusnya kecil sehingga kalau kita lihat pada rangkaian sederhana ini arus yang paling besar mengalir di resistor 2 arus yang paling kecil mengalir di resistor 1 sesuai peraturan hukum ohm paham ya nah itu karakteristik arus pada rangkaian paralel oke sekarang bagaimana arus total dengan arus masing-masing di lampu nah oke kita lihat lagi gambarnya arus total keluar dari sumber positif ketika perjabangan dia akan terbagi masuk ke lampu 1 dinamakan arus 1 masuk ke lampu 2 dinamakan arus 2 dan masuk ke lampu 3 dinamakan arus 3 hukum perjabangan untuk arus namanya adalah hukum hukum 1 kir cop nah ini sudah bapak jelaskan pada video yang judulnya hukum kir cop kalian bisa lihat lah nanti di video tentang hukum kir cop kalian lihat nanti di deskripsi ya ada bapak sertakan link videonya nah jadi hukum kir cop jumlah arus masuk ya kan nah masih ingat ya ini pelajaran kelas 9 SMP sama dengan jumlah arus keluar ya kan nah hukum perjabangan keluar nah oke nah hukum perjabangan pada rangkaian yaitu arus ketika arus itu masuk cabang misalnya seperti ini ya oke kita perbatas nah arus masuk misalnya i1 dan i2 masuk apa masuk cabang sama dengan arus yang keluar misalnya yang keluar adalah i3 sehingga hukum 1 kir cop i1 i1 ditambah i2 sama dengan i3 karena yang masuk i1 dan i2 yang keluarnya adalah i3 ini hukum 1 kir cop sekarang kita aplikasikan kerangkaian paralel nah arus yang masuk cabang disini yaitu arus total yang keluar apa arus 1 arus 2 dan arus 3 sehingga hubungan arus total dengan arus 1 2 dan 3 yaitu i total sama dengan i1 ditambah i2 ditambah i3 nah inilah hubungan antara arus total dengan arus masing-masing lampu i total yang keluar dari sumber tegangan dc tadi masuk ke lampu masing-masing memiliki arus 1 arus 2 dan arus 3 tapi arus totalnya yaitu arus pada lampu 1 ditambah arus pada lampu 2 ditambah arus pada lampu 3 nah inilah hubungannya sesuai pada peraturan hukum kir cop diaplikasikan pada rangkaian paralel atau perjabangan nah paham ya sudah terjawab 2 buah pertanyaannya oke sekarang kita lihat pertanyaan yang lain nah pertanyaan yang lain yang pertama oke pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara memasang alat ukur ampere meter kedua cara memasang alat ukur pot meter dan pertanyaan selanjutnya bagaimana jika lampu dipadamkan di salah satu antara tiga lampu pada rangkaian seri dan paralel oke sekarang akan kita bahas oke nah kita akan menggunakan alat ukur baik itu pot meter atau ampere meter pada rangkaian seri dan paralel yaitu cara memasangnya oke nah ingat ya apabila ampere meter itu harus dirangkai seri dengan rangkaian apabila dia pot meter dia harus dirangkai paralel dengan rangkaian misal gini ya ada rangkaian sederhana misalnya ada rangkaian sederhana oke sekarang bapak gambarkan ada lampu misalnya lampu dihubungkan dengan sumber tegangan oke nah nah ini sumber tegangannya kalau kita memasang ampere meter ampere meter misalnya misalnya A ya alat ukur arus maka harus kita serikan dengan rangkaian nah misalnya ada A oke A nah nah ini ampere meter harus seri dengan rangkaian atau misalnya seperti ini memasangnya juga boleh ada ampere meter kabel ampere meter kan ada dua nah satu kesini kita hubungkan satunya kesini kita hubungkan nah ini kan seri ya kan jadi ampere meter harus dirangkai seri dengan rangkaian sekarang bagaimana dengan voltmeter misalnya ada V nah V ya kan nah voltmeter kabelnya juga dua kabel voltmeter juga dua kalau bapak colokkan kesini nah satu kesini satu kesini nah ini kan jadi paralel ya kan nah jadi ampere meter itu dirangkai paralel dengan apa rangkaian jadi berpulang voltmeter alat ukur tegangan harus dirangkai paralel dengan tegangan nah ini kan paralel nah ini kan cabang ini pun cabang berarti dia paralel cuman kalau bapak mencoroknya seperti ini berarti bapak mengukur nilai tegangan sumber atau tegangan total E nah sekarang misalnya bagaimana kalau bapak mengukur tegangan pada lampu oke nah misalnya lampunya bapak jadikan dua oke nah oh biar satu aja ya satu aja dulu nah masih voltmeter nah bagaimana kalau kita menghitung tegangan lampu nah di coloknya seperti ini nah nah yang dilengkupinya yang dilengkupinya itu itulah yang diukurnya nah beginilah bapak mencolok tegangan pada lampu dia harus dirangkai paralel nah ini kan cabang ini pun cabang nah bagaimana sekarang kalau kita ke rangkaian dua di atas nah untuk rangkaian paralel nah misalnya ada voltmeter ya ada voltmeter V nah pada rangkaian paralel tegangan di lampu satu tegangan di lampu dua tegangan di lampu tiga itu sama jadi kalau kita mengukur tegangan misalnya mengukur tegangan lampu satu hasilnya didapat tegangan pada lampu dua juga itu hasilnya karena dia rangkaian paralel jadi mencoloknya seperti ini boleh kesini misalnya satu kabel satunya disini nah akan jadi paralel karena ada cabang disini di kabel voltmeter terdapat cabang nah itulah cara mengukur tegangan atau cara memasang voltmeter pada rangkaian harus dirangkai dengan cara paralel sekarang bagaimana pada rangkaian seri nah misalnya ada voltmeter disini voltmeter kalau kita memasang voltmeter pada rangkaian seri prinsipnya sama voltmeter dirangkai paralel dengan rangkaian misal bapak mengukur tegangan pada sumbernya berarti seperti ini satu bapak letakkan disini kurang bagus ya satu bapak colok disini satunya bapak colok disini nah ini kan terbentuk cabang ya kan yang bulat-bulat ini cabang nah yang dilengkupi oleh voltmeter adalah sumber tegangan sehingga di voltmeter ini terukurlah sumber tegangan E berapa gitu paham ya ketika dia mengukur sumber tegangan tapi kalau bapak mengukur tegangan pada masing-masing lampu nah anggaplah disini voltmeternya apabila bapak mencoloknya seperti ini satu kesini satunya kesini nah ini kan paralel ya kan jadinya kabel voltmeter paralel dengan rangkaian nah yang dilengkupi voltmeter ini adalah lampu satu sehingga yang terukur pada voltmeter adalah tegangan di lampu satu begitu paham ya begitu juga kalau kita mengukur tegangan di lampu dua kita lingkupi si lampu dua nah nah paham ya nah inilah cara mengukur tegangan di lampu tiga kalau lampu dua kalau lampu tiga seperti ini nah kita lingkupi aja nah ini tegangan pada lampu tiga paham ya jadi inti cara mengukur atau menggunakan alat ukur tegangannya yaitu voltmeter kabel voltmeter harus kita rangkai secara paralel dengan rangkaian oke sekarang kita menggunakan ampermeter nah kalau kita menggunakan ampermeter ampermeter kan harus dirangkai seri dengan rangkaian nah untuk rangkaian seri deh nah kalau untuk rangkaian seri kita misalnya memasang ampermeternya disini nah kita putus ya ini dulu setelah itu kita masukkan si ampermeternya nah misalnya satu kabel kesini satu kabel kesini nah ini kan kabel ampermeter dengan rangkaian tetap seri tidak paralel beda dengan voltmeter tadi nah paham ya nah arus yang terbaca di ampermeter adalah arus total sekarang bagaimana arus di lampu 1 sama kan peraturan seri arus lampu 1 sama dengan arus lampu 2 sama dengan arus pada lampu 3 sama dengan pada arus total nah jadi cukup kalian memasang ampermeternya disini sudah terbaca arus keseluruhan dan arus pada masing-masing lampu alasannya apa tadi karena arus total sama dengan pada arus lampu 1 sama dengan pada arus lampu 2 sama dengan pada arus di lampu 3 oke sekarang gimana kalau kita memasang ampermeter pada rangkaian paralel oke sama prinsipnya ya kita rangkai secara seri dengan rangkaian oke bapak ingin mengukur arus total dulu nah sekarang bagian sininya bapak putus nah baru bapak masukkan ampermeternya oke nah satu bapak sambungkan kesini satunya bapak sambungkan kesini nah ini kan ampermeter seri dengan rangkaian tapi karena dekat dengan sumber arus total atau tegahan total maka ampermeter ini akan membaca arus total tapi kalau ingin mengukur arus pada lampu 1 nah sekarang bapak putus yang disini oke nah bapak masukkan ampermeter kabel pertama bapak sambungkan kesini kabel kedua bapak sambungkan kesini nah ini kan ampermeter dengan lampu 1 seri sehingga yang terbaca di ampermeter adalah arus yang mengalir di lampu 1 begitu juga kalau kita ingin mengukur ampermeter eh bukan mengukur arus di lampu 2 ya kan nah oke sekarang bapak memasukkan ampermeternya nah satu kabelnya kesini satu kabelnya kesini inilah I2 arus yang terbaca pada lampu 2 satu lagi ya arus yang mengalir pada lampu 3 nah oke kita masukkan ampermeternya nah satu kesini satu kesini arus pada lampu 3 nah beginilah cara memasang ampermeter pada rangkaian paralel ketika ampermeter dihubungkan dekat dalam sumber seperti ini maka arus yang terbaca adalah arus yang mengalir pada sumber tegangan atau keluar pada sumber tegangan nah kalau yang seperti A1 A2 dan A3 ini adalah cara memasang ampermeter untuk mengukur arus pada masing-masing lampu oke paham ya gampang kan nah sekarang bagaimana kalau lampu kita putus maksudnya gini pada rangkaian seri misalnya lampu satu putus lampunya yang lain gimana nah pada rangkaian seri ketika salah satu lampunya mati atau putus maka lampu yang lain juga akan mati prinsipnya gini misalnya lampu satu itu mati atau putus seakan-akan seakan-akan lampu satu hilang rangkaiannya jadi terbuka tidak nyambung nah jadi lampu dua dan lampu tiga kalau jalan sebelah sini dia memang nyambung ke sumber tegangan tapi jalan sebelah kiri dia tidak nyambung ke sumber tegangan sehingga kalau salah satu lampu mati maka lampunya yang lain akan mati itu pada rangkaian seri dan pada rangkaian seri nyala lampu itu tidak sama tergantung pertama karakteristik lampu yang kedua tergantung pada dekatnya lampu dengan sumber tegangan jadi kalau misalnya seperti ini lampu satulah yang lebih terang karena lampu satu yang paling dekat dengan tegangan dengan sumber tegangan maksudnya paham ya sekarang pada rangkaian paralel nah pada rangkaian paralel apabila salah satu lampunya putus atau mati misalnya lampu tiga ternyata putus seakan-akan rangkaiannya jadi seperti ini nah ya kan tapi lampu satu dan lampu dua tetap menyala jadi pada rangkaian paralel ketika salah satu lampu itu putus atau mati maka lampunya lain tetap menyala nah buktinya apa kita lihat lampu satu lampu satu kalau kita lihat perjalanannya dari sebelah atas masih mengenai sumber tegangan nah kalau kita lihat jalan bawah lampu satu juga masih terhubung ke sumber tegangan artinya walaupun lampu tiga itu mati lampu satu jalan sebelah atas mengenai sumber tegangan negatif jalan sebelah bawah mengenai sumber tegangan positif artinya kedua belah lampu masih terhubung dengan sumber tegangan sehingga dia tetap menyala nah begitu juga lampu dua jalan sebelah atas masih terhubung ke sumber tegangan jalan bawahnya pun masih terhubung ke sumber tegangan makanya lampu dua juga masih menyala nah itu pada rangkaian paralel dan pada rangkaian paralel terangnya atau nyala lampu akan sama beda dengan pada rangkaian seri pada rangkaian paralel terangnya lampu akan sama asalkan karakteristik lampunya sama ya misalnya 123 ini memiliki watt yang sama sama-sama 50 watt intinya ini pendistribusian tegangan pada lampu di rangkaian paralel sama sehingga nyala lampunya sama oke paham ya nah gampang kan nah tadi ada bapak menjelaskan tentang pemanfaatan rangkaian seri dan rangkaian paralel kalau seri pada alat ukur voltmeter ya kalau nya paralel pada alat ukur ampermeter oke sekarang akan bapak jelaskan nah sekarang akan bapak jelaskan bagaimana pemanfaatan rangkaian seri dan paralel pada alat ukur yaitu ampermeter dan voltmeter nah yang pertama dulu rangkaian paralel rangkaian paralel ini digunakan pada alat ukur yang namanya adalah ampermeter jadi gini ya ampermeter 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 ini kan alat ukur arus ya kan nah pada alat ampermeter terdapat dua buah resistor yaitu resistor tetap kalau resistor tetap itu nilainya tidak bisa diubah-ubah yang kedua resistor variable variable itu artinya bisa diubah-ubah nah dua buah resistor ini dirangkai secara paralel nah dirangkai secara paralel tujuannya apa supaya gabungan dua buah resistor ini memiliki nilai yang sangat kecil oke jadi tujuannya supaya R gabungan R gabungan atau hambatan gabungan kedua buah resistor ini bernilai kecil atau sangat kecil nah ketika resistor gabungannya bernilai kecil maka ampermeter akan dapat membaca arus pada rangkaian nah kenapa karena arus berbanding terbalik dengan hambatan atau resistor nah jadi pemanfaatan rangkaian paralel yaitu pada ampermeter tujuannya supaya mendapatkan dua buah resistor gabungan ini nilainya menjadi sangat kecil atau kecil nah itu pada ampermeter kalau pada voltmeter nah voltmeter ya voltmeter arab ukur tegangan nah disini juga terdapat dua buah hambatan yaitu hambatan tetap yang nilainya tidak bisa diganti-ganti satunya adalah hambatan variable yang nilainya bisa diubah-ubah nah ini dirangkai secara seri nah ini dirangkai secara seri tujuannya apa supaya mendapatkan mendapatkan hambatan hambatan gabungan atau resistor gabungan gabungan bernilai besar ya kan nah kan kalau dirangkai secara seri nilai resistor gabungannya besar nah kenapa supaya bisa mengukur tegangan karena kan tegangan itu rumusnya I kali R hubungan V dan R sebanding ketika hambatan gabungannya besar atau resistor besar maka dia akan bisa mengukur tegangan pada rangkaian nah itulah pemanfaatan rangkaian seri dan paralel pada alat ukur voltmeter sekarang akan bapak bahas apa itu resistor variable fungsinya pada voltmeter dan ampere meter oke misal seperti ini oke kita perbesar dulu nah misalnya ada alat ukur arus ampere meter ya ya kan nah oke hop hop nah tunggu ya kita gambar dulu skalanya ke atas ke atas itu gini aja nah oke oh terlalu besar ya berapa perbaiki dulu nah jadi misalnya ini adalah ampere meter ya kan nah yang ini di tengah ini misalnya adalah skalanya nah kurang bagus ya nah biasanya disini 0 ya kan misalnya disini maksimumnya 50 ya kan 40 30 20 10 nah di bagian sini ada namanya BU apa itu BU batas ukur atau batas pengukuran ada 3 buah lubang yang akan dicolok nah yang paling bawah misalnya bertuliskan 0 ini misalnya 20 ampere yang di atas misalnya 100 ampere nah ini adalah batas ukur nah ternyata kita ingin mengukur alat alat yang yang kisaran nilainya itu sekitar 7 sampai 12 ampere kisaran alatnya perkiraan kita sekitar 7 sampai 12 ampere sehingga kita cukup menggunakan batas ukur 20 untuk mengukur alat ini nah 1 ke 0 kabelnya 1 ke batas ukur yang 20 nah ini adalah batas ukur tapi ternyata alatnya ditambah ternyata alatnya nilainya sekitar sekitar 35 sampai 45 25 ampere kisaran arus yang mengalir yang ada di alat ini maka kita tidak mungkin menggunakan batas ukur 20 kenapa batas ukur itu adalah kemampuan maksimum alat mengukur yang diukur sekitar 35 sampai 45 ampere kalau kita colok ke 20 maka jarum tidak lagi maksimum ke 50 jarum itu akan kesini alat ukur akan jebol maka akan rusak alat ukurnya nah maka batas ukurnya kita naikkan menjadi 100 ya kan karena yang diukur masih di bawah 100 nah itulah batas ukur yang nilainya bisa kita ganti-ganti nah penggantian nilai alat ukur eh bukan penggantian nilai batas ukur sama sama aja kita dengan mengganti nilai resistor variable variable pada ampere meter nah itulah fungsinya resistor variable untuk mengganti nilai-nilai batas ukur nah begitu juga pada apa pada voltmeter resistor variable pada voltmeter diganti-ganti untuk mengganti nilai batas ukur nah misalnya seperti ini ya misalnya jarum menunjukkan angka 40 nah misalnya jarum menunjukkan angka bukan 40 misalnya 20 deh nah jarum misalnya menunjukkan angka 20 sehingga hasil pengukurannya caranya seperti ini jarum kita kali dengan batas ukur yang digunakan per jumlah skala maksimum jsm jumlah skala maksimum pada alat ukur ini jsm-nya adalah 50 nah ini jsm-nya untuk batas ukur yang kita gunakan kita colok ke 100 ya kan nah jarum menunjukkan angka 20 sehingga hasil pengukurannya adalah 20 kita kalikan batas ukur yang dicolok adalah 100 ampere per jumlah skala maksimumnya adalah 50 maka kita dapat nilai pengukuran pada alat ini adalah 40 ampere nah inilah hasilnya begitu juga pada pot meter tinggal kita ganti hanya menjadi V nah paham ya nah inilah penjelasan ampere meter dan pot meter oke berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya terima kasih sudah menonton video dari bapak kalau masih belum paham kalian bisa ulang lagi videonya support terus ya channel bapak dengan cara like dan subscribe serta share videonya ke kawan-kawan kalian nah sampai berjumpa lagi di pertemuan video berikutnya bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati